KABAR I.I. DESA BERKABAR BAIK DAN KEBAIKAN Kemendes PDTT menggelar teknologi tepat guna Nusantara ke-23 tahun di Cirebon. Pembukaan kegiatan teknologi tepat guna Nusantara ke-23 tersebut dibuka oleh menteri desa. Acara TTG Nusantara tersebut dihadiri oleh perwakilan kepala desa, pendamping desa, dan unsur pemerintahan lainnya se-Indonesia. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga memohon mudah-mudahan gelar teknologi tepat guna Nusantara ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus mendorong para inventor menemukan teknologi baru yang lebih memudahkan dan menguntungkan warga desa. Membentuk kesadaran bagi desa dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi lahirnya inovator dengan temuan barunya. Membuka kesadaran warga desa untuk menggunakan atau mereplikasi berbagai teknologi tepat guna yang memudahkan dan dapat digunakan untuk meningkatkan nilai tambah bagi produk unggulan desa. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, akhirnya dengan memohon rida Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, gelar teknologi tepat guna Nusantara ke-23 tahun 2022 dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Tim Liputan TV Desa mengabarkan Kabar TV Desa, berkabar baik dan kebaikan